Sementara itu ratusan jemaah jelon haji kota tambahan mulai berdatangan di Arab Saudi. Mereka mendarat dan transit selama 1x24 jam di Madinah untuk istirahat sebelum diberangkatkan ke Mekah esok hari. Pendaratan jemaah haji kota tambahan dialihkan ke Madinah karena penerbangan di Bandara Jeddah terlalu padat. Jemaah haji Indonesia kota tambahan diterbangkan ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Pendaratan seharusnya dilakukan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah namun karena jumlah penerbangan terlalu padat, pendaratan dialihkan ke Madinah. Kloter perdana kota tambahan tiba sekitar pukul 11.45 kami siang waktu Arab Saudi, yaitu kloter 21 BPN 21 dari embarkasi balik papan dengan jumlah jemaah 280 orang. Setibanya di Bandara, jemaah calon haji langsung diarahkan ke bus untuk menuju ke Taiba Front Hotel di kawasan Masjid Nabawi. Jadi karena mungkin perjalanan yang agak panjang, pesawat terbang, kemudian harus istirahat, harus transit terlebih dahulu. Dan kita juga sudah menyiapkan hotel transit, nanti pada besok hari, pagi hari, mereka kita akan berangkatkan menuju Mekah Al-Mukar Roma. Kedatangan jemaah haji kota tambahan di Madinah akan berlangsung hingga 23 Juni mendatang. Selama transit di Madinah, petugas haji Daker Madinah telah menyiapkan penginapan serta makanan untuk jemaah. Mulai makanan selamat datang, makan pagi siang malam, dan juga makan selamat jalan. Si Sufianto telah menyiapkan lima perusahaan catering untuk menyiapkan makanan selama 1x24 jam. Dari Madinah Harap Saudi, Dewi Murti Ningrum, INews, melaporkan.